Pertama di Indonesia, PLN UYT Kalselteng resmikan Bung Taraf Station Sambut HPN 2024. Menyambut Hari Pelanggan Nasional 2024, PT PLN, Persero. Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah meresmikan Bung Taraf Station di lapangan, Dr. Murjani Banjarbaru. Fasilitas ini adalah titik penyambungan sementara pertama di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam berbagai acara besar. General Manager PLN UYT Kalselteng, Sugeng Hidayat, menyatakan bahwa Bung Taraf Station adalah bukti komitmen PLN dalam mendukung kegiatan publik dengan suplai listrik yang ramah lingkungan dan andal. Bung Taraf Station hadir sebagai solusi bagi penyelenggara acara di lapangan, Dr. Murjani yang sebelumnya harus bergantung pada generator. Fasilitas ini memastikan kelancaran acara dengan pasokan listrik yang stabil dan lebih ramah lingkungan. Sugeng menambahkan bahwa lapangan, Dr. Murjani adalah pusat kegiatan di Banjarbaru dengan frekuensi acara yang tinggi, dan PLN hadir untuk memenuhi kebutuhan listriknya dengan suplai yang bersih, andal, dan efisien. Penjabat Sekretaris Daerah Banjarbaru, Nurliani Dardi, menyampaikan apresiasi tinggi kepada PLN atas penempatan Bung Taraf di lapangan Dr. Murjani, ia menambahkan bahwa fasilitas ini mendukung program Green Environment Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan berpotensi meningkatkan penerimaan PAD melalui sektor kelistrikan. Dengan adanya Bung Taraf, penyelenggara acara tidak perlu lagi menggunakan generator, sehingga proses menjadi lebih sederhana, murah, dan ramah lingkungan.